Shalom, mungkin anda lagi bertanya-tanya ini depan orang jenggotan beruban ini siapa ya ini orang tua dari mana gitu mungkin tiba-tiba kok naik ke atas jadi saya sempat kaget tiba-tiba semua pada turun saya dikasih mic dikirin saya suruh nyanyi kalau saya nyanyi nanti yang lain pada lihat ini orang dari mana lagi nyanyi gak jelas oke saya sangat diberkati hari ini karena pada sore ini malam ini saya bisa berada di tempat indah ini dan saya pikir ini bukan sebuah kebetulan saya bisa hadir disini karena memang ini sebuah jalan Tuhan dimana kita hidup selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan untuk kita apa yang saya ingin sampaikan disini adalah sebuah kalau saya bilang itu sebuah apa ya it's a journey sebuah perjalanan hidup yang kalau saya ceritain dari ujung ke ujung itu panjang banget kayaknya gak bakal selesai-selesai tapi saya mau menggaris bawahnya di beberapa titik tentang kesaksian saya hari ini mungkin kalau saya cerita dari ujung ke ujung awalnya dan segala macem akan terlalu panjang saya akan cerita sedikit saya terlahir dari keluarga muslim saya punya ayah seorang seniman ibu-ibu rumah tangga biasa saya punya kakak satu punya adik satu saya anak tengah dan saya anak laki satu-satunya dalam perjalanan waktu tersebut saya sebenarnya kalau dibilang mengenal Kristen sebenarnya bukan baru sudah cukup lama gitu karena di sekeliling juga saya teman-teman ayah saya juga banyak yang Kristen dari keluarga ayah saya bahkan dia punya sepupu yang bahkan sepupunya itu sangat dekat sama dia itu orang Kristen bahkan dia juga mempunyai saya mempunyai mendirikan sebuah gereja di daerah di daerah Yogyakarta jadi buat saya bukan sesuatu hal yang baru tapi untuk saya akhirnya menjadi orang percaya itu perjalanannya cukup panjang sekali mungkin ini bagian yang tadi dibilang Bapak pendeta it's about waiting menunggu apa yang tepat untuk Tuhan saya merasa bahwa Tuhan ternyata sepertinya dari saya lahir sudah punya rencana yang lain buat saya gitu bahwa saya akan ditempatkan di satu posisi yang mungkin nantinya akan di awal-awal akan menyulitkan saya tapi justru itu yang akan memberkati saya amin 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 mau ngomong apa jadi saya buang dulu ke situ yang benar-benar membuat saya mengenal Kristen itu ada dua titik jadi waktu itu ayah saya bercerai dia menikah lagi dengan seorang penyanyi seniman juga nah ibu tiri saya ini mempunyai ayah is a Christian bahkan Kristen yang sangat taat dia seorang tentara tapi ajaibnya ini tentara yang gak galak tentara yang gak pernah marah justru dalam hidupnya dia selalu menampilkan apa mempraktekkan apa yang namanya kasih saya banyak melihat hal-hal keindahan kasih itu dari beliau pertama kali bagaimana dia ada cerita ini cerita ini cerita sebuah cerita yang menarik bagaimana pada saat itu rumahnya dia kemalingan ini benar-benar kemalingan dan akhirnya malingnya itu dia sempat terbangun dan malingnya itu ketangkap kepergok ditanya sama opa saya saya nyebutnya opa saya kamu kenapa maling dia ceritain saya punya anak pak saya gak bisa ini saya gak punya kerja segala macam opa saya itu gak masukin maling itu ke polisi dia pekerjakan di tempatnya itu membuktikan bahwa dia punya kasih yang luar biasa sekali lagi pernah juga kejadian jadi opa saya waktu itu kebetulan meminjamkan sejumlah uang kepada seorang anak muda yang ingin berusaha yang dia janji dalam waktu berapa lama dia akan kembalikan tapi justru gak dikembalikan bahkan bertahun-tahun sampai oma saya itu nanyain kamu sih kenapa kamu minjemin dan segala macam opa saya jawabannya cuma simple kalau kamu mau nolong ya kamu mau nolong bukan berarti kamu mengharapkan sesuatu Tuhan akan memberikan hal yang lebih baik mungkin nantinya dia bilang gitu ini sebuah hal yang sangat menarik buat saya cerita ini bertahun-tahun ganti balik tiba-tiba anak muda ini hadir datang datang opa saya juga kaget eh ya apa kabar dia menerima dengan baik dan tiba-tiba anak muda ini membawa satu tas tasnya itu isi uang yang dia pinjam berikut bunganya luar biasa kan kerja Tuhan saya lihat disitu bahwa opa saya ini benar-benar menerapkan apa yang dibilang kasih ini saya pelan-pelan mulai merasa bahwa apa ini yang saya cari dalam hidup saya kembali lagi tapi saya belum-belum menjadikan itu sebuah sesuatu yang serius seiring perjalanan waktu nah dimulailah saya saya mulai bekerja secara profesional di dunia keaktoran itu di tahun 2000 ntar dulu ya agak lupa nih 2004 kalau masalah iya gak sih 2004 ya kino tau? enggak ya 2004 jadi suatu hari saya lagi mau syuting film mau syuting film ini film kedua saya waktu itu jadi saya kecil dulu main film 7 film abis itu saya berhenti lama dan ini juga sebuah hal yang ajaib nih buat saya nanti saya bisa ceritain kenapa saya ceritain dulu sebentar ini juga buah dari sebuah penantian dan saya pikir Tuhan punya rencana yang besar buat saya jadi kenapa saya bisa berhenti sekian lama karena pada saat saya berhenti itu Indonesia lagi dilanda filmnya esek-esek semua dan saya gak mungkin anak umur SMP SMA main film esek-esek ajaib kan aneh gitu dan akhirnya ada di masa dimana film Indonesia mati suri gak ada film Indonesia dan ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saya sampai tiba-tiba tuh di tahun 2004 itu tiba-tiba ada seorang Miral Semana dan Ririza kok ngajak-ngajak saya main film setelah saya sekian lama gak main film padahal waktu itu dia baru aja bikin film yang namanya ada apa dengan cinta tau kan ada apa dengan cinta tau siapa yang main Nikolas Saputra sama Dian Sastro kan nah Nikolas itu kalau ganteng sama saya beneran kalau gak percaya tanya sama Nikolas Nikolas selalu bilang lo lebih ganteng man daripada gue nah ini cuma lagi nyenengin hati aja jadi film pertama saya setelah saya vakum saya main sama Nikolas waktu itu yang lagi naik daun dia dari film ADC itu judul filmnya Gi itu setelah belakangan saya baru menyadari bahwa Tuhan ini hebat ya saya tiba-tiba ditempatkan pada satu tempat tiba-tiba saya main film lagi setelah puluhan tahun tapi justru di titik dimana memang film Indonesia lagi naik lagi coba kalau waktu itu saya main film Indonesia lagi mati suri mau jadi apa saya ya kan yaudah gitu-gitu aja nah ini film kedua ceritanya ini lucu lah ini buat anak-anak muda ini pasti menarik lah ini karena ada hubungannya dulu dengan asmara ya kan di masa saya mau main film kedua itu saya waktu itu habis putus sama pacar saya sekitar dua tahun lah saya lagi stres rencana mau kawin ditinggal saya ditinggalin akhirnya saya berpikir saya pikir saya gak akan nikah seumur hidup saya seelah baperan banget ya anaknya tapi di tiba-tiba saya ada syuting di film yang kedua itu di waktu itu saya lagi mau ngambil skrip tiba-tiba lagi saya mau ngambil skrip saya lagi mau ngambil saya tungguin tiba-tiba yang keluar nganterin saya tuh seorang wanita gitu oh ini yang namanya Lukman Sardi iya saya bengong-engong gitu kalau ada lagunya tuh mungkin yang lagu-lagu kayak apa ya kalau sinetron tuh yang senyum tapi kameranya maju mundur maju mundur gitu kayak itu rasanya kayak gitu dan ternyata tuh saya ngerasa ih ini lucu banget nih cewek ya saya pikir-pikir ini siapa ya dan ternyata saya beruntung gitu kan ternyata dia asisten produser yang berarti saya bisa ketemu tiap hari keren ya bisa ketemu tiap hari ngebayangin selama syuting singkat cerita saya jadi deket nih sama dia saya deket cece melulu nih pernah ngalamin ya pasti pernah nih pasti ada yang pernah ngalamin ya saya jadi deket saya deket di lokasi syuting sampai akhirnya semakin deket semakin deket akhirnya kita pacaran celah gitu cies katu lagi dapet payung cantik nih akhirnya kita pacaran tapi inilah dimulai sebuah perjalanan dia tuh beda sama saya saya muslim dia kristen tapi awalnya saya gak mengambil pusing itu terus saya pikir juga saya gak mau nikah kok ya pacaran-pacaran aja gitu kan ya gak sih akhirnya saya pacaran cuma lama-lama Tuhan berkata lain gitu saya semakin dekat semakin dekat semakin serius semakin banyak hal terjadi dalam hidup saya dan ada hal lagi ditunjukkan tentang kasih itu dia punya seorang ayah ayahnya juga dulu muslim 15 tahun hidup bersama ibunya dia itu beda agama sampai akhirnya setelah 15 tahun memutuskan untuk menjadi orang percaya pada saat saya pacaran dengan dia dia sudah menjadi orang percaya nih bapaknya dan persis kayak opa saya mungkin gak banyak ngomong kalau dibilang malah serem kumisan gitu kalau ketemu saya siang om ulang dulu om makan dulu om saya tanya ini orang bisa ngomong apa enggak ya cuma ngomongnya amam doang tapi saya gak tau kenapa saya merasakan aura kasih yang luar biasa dari dia aduh salah ngomong deh salah aura kasih jadi aura apa dong aura lain lah pokoknya ya betul aura lain dan saya pelan-pelan mulai ingat terhadap konsep kasih ini tanpa sepengetahuan pacar saya saya mulai berusaha untuk mempelajari saya mulai berusaha untuk mengingat kembali apa yang diberikan opa saya akhirnya saya ngorek-ngorek saya ingat opa saya pernah ngasih buku bukunya itu dibuat khusus buat ulang tahun perkawinan emasnya dia yang kelima puluh tahun dan tiap cucu itu punya dapat catatan dari dia di bukunya itu dan yang buat saya itu saya ingat banget catatannya itu tentang kasih Tuhan saya baca disitu saya mulai terbuka saya mulai pelan-pelan apakah ini yang saya cari saya cari saya buka saya buka gitu sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya harus coba ini saya harus coba jalanin ini suatu hari di hari minggu pagi saya datang ke rumahnya pacar saya dia kaget ngapain pagi-pagi bapaknya juga kaget ngeliatin saya tuh kok pagi-pagi tapi pertama kali saya lihat bapaknya senyum ya disitu saya udah bingung gitu sampai akhirnya saya mau ke gereja dia kaget kamu yakin mau ke gereja akhirnya hari itu saya ke gereja saya mengalami sesuatu yang luar biasa luar biasa dalam arti kata mungkin diawali dengan sesuatu yang saya malu-malu datang saya pakai topi saya takut ada orang kenal ditakutnya saya dibilangnya mata-mata masuk ke situ segala macam tapi Tuhan sangat menjamah saya dia mulai membuka pelan-pelan apa itu konsep kasih terhadap saya singkat cerita apa yang menjadi inspirasi saya ini meninggal dunia dan akhirnya saya semakin yakin dengan apa yang saya pilih saya menikahi pacar saya tadi namanya Lia itu ada disitu tuh dan itu salah satu bukti cinta kita itu yang paling kecil hai Akino hai saya punya anak pertama lancar saya punya anak kedua luar biasa Tuhan memberikan saya ujian istri saya dalam keadaan kritis anak saya kritis ini sebuah ujian pertama yang terbesar yang diberikan Tuhan setelah saya menjadi orang percaya tapi Tuhan begitu besar kasihnya kepada saya dia selalu menjaga saya untuk mengingatkan bagaimana saya harus selalu berdoa dengan dia saya berdoa mengalami sebuah proses yang panjang saya melihat anak saya sudah seperti mau mati lihat istri saya seperti mau mati tapi justru hal tersebut yang membuat saya saya semakin dekat dengan Tuhan satu kedua ada di mana momen itu beberapa tahun yang lalu saya dihujat habis-habisan saya dihujat habis-habisan karena orang baru tahu saya convert saya masuk Kristen padahal saya gak pernah bohong setiap ada orang tanya selalu saya jauh tapi kan gak mungkin saya pengumuman tapi di momen itu Tuhan ternyata juga punya rencana yang luar biasa jadi kalau dipikir-pikir kalau orang tahu let's say beberapa bulan saya pindah pasti saya mental saya belum siap menghadapi itu semua dengan hujatan itu semua karena saya baru masuk ke tempat yang baru tapi rupanya Tuhan luar biasa dia menyiapkan saya tujuh tahun akhirnya dia memberikan sesuatu nih momen ini lu harus mengalami ini di tahun ke tujuh saya convert orang bertubi-tubi menghujat saya habis-habisan segala macam kalimat keluar sampai istri saya stress di Instagramnya dia penuh dengan hujatan di Instagram saya penuh dengan hujatan tapi ada satu hal yang positif di Twitter saya trending topic keren ya belum pernah kan di Twitter trending topic itu karena apa? karena Tuhan jadi setelah kejadian itu saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar ini yang tadi dibilang mungkin ada penungguan ada penantian bahwa Tuhan sudah punya waktunya yang tepat dia bikin saya tujuh tahun saya dipersiapkan dengan segala macam kejadian baik dan buruk dan di momen itu Tuhan biarkan seseorang melakukan sebuah sesuatu yang sampai akhirnya membuat saya dihujat tapi Tuhan berkata kepada saya Lukman kamu hanya berdoa saja ini benar-benar saya saya rasakan dan dia bilang tugas kamu sekarang cuma berdoa bahkan saya berpikir bahwa orang-orang ini bisa begini karena peduli sama saya mungkin kalau enggak enggak akan begitu jadi buat saya sungguh luar biasa saya disiapkan oleh Tuhan dan akhirnya sampai kejadian tersebut pun akhirnya membuat saya seperti sekarang ini begitu banyak orang meminta saya untuk kesaksian memberikan pelayanan jadi itu rupanya jalan Tuhan bagaimana Tuhan mempersiapkan saya untuk memberikan kesaksian tentang kebesaran dia mungkin kalau waktu dalam waktu yang belum berapa lama saya belum siap untuk memberikan kesaksian tentang kebesaran dia saya bisa bercerita segala macam gitu bahkan kalau tadi dibilang menunggu saya tadi pagi baru saya amaze banget hari ini tadi pagi itu saya pendeta di eklesia ngomong juga tentang hal seperti ini bagaimana Tuhan menyediakan tepat pada waktunya dia juga punya kesaksian yang luar biasa tentang itu begitu juga dengan saya saya mohon maaf saya minta beberapa waktu sedikit lagi karena menurut saya kayaknya Tuhan ingin menyampaikan ini walaupun sebelumnya saya selalu ragu karena saya pikir saya pikir jangan-jangan saya gak mau olang secara pikir bahwa pindah Kristen itu ada hubungannya dengan economic things tapi bukan itu masalahnya jadi pendeta pendeta Johan Limondong tadi bilang bahwa bagaimana kita Tuhan itu gini kita bisa menerima pertolongan Tuhan itu pada saat kita kayak tadi kita Tuhan mau membentuk kualitas kita dulu bukan kuantiti dulu tapi dia bentuk dulu kualitas kita menjadi sesuatu yang baik baru dia kasih amin dan ini terjadi sama saya dalam beberapa hari yang lalu jadi kebetulan waktu itu anak saya yang kedua mesti masuk tes SD ternyata kalau tes itu mesti bayar setengahnya dan mungkin teman-teman tahu bagaimana kita harus bayar uang sekolah yang cukup besar kadang-kadang untuk masuk sekolah dan pada saat itu saya merasa bahwa waduh kok momennya kurang tepat tapi saya cuma berdoa sama Tuhan ya kalau emang ini jalannya jalannya gitu tiba-tiba saya ingat Tuhan ngasih istri saya kamu tuh masih punya uang yang belum terbayarkan dari termin saya lagi mau syuting ada termin kedua harusnya dibayarinnya nanti tapi saya pikir kamu coba deh tanyain saya coba tanya gak pake macem-macem besokannya ternyata keluar uang itu walaupun pas-pasan saya bayar 30 juta saya dapetnya 33 juta tapi Tuhan gak ngasih kurang saya bayarkan langsung buat anak sekolah saya ini satu kedua tiba-tiba ada satu kejadian satu hari itu istri saya sempat nanyain gimana keadaan ya kita kan selalu bicara tentang ekonomi ya ada pas-pasan ya gimana ada lah pokoknya terus saya bilang yakin ada kamu ada kan ada Tuhan saya cuma bilang gitu di whatsapp ada kan ada Tuhan terus saya kasih tanda senyum besoknya tiba-tiba ini luar biasa saya lagi gak angkat telepon ternyata ada telepon istri saya yang diterima telepon dari orang itu kebetulan kenal dia minta supaya saya cepat-cepat angkat saya angkat kamu hari minggu ada apa di Singapura ada kerjaan gak gak ada ini ada kerjaan di Singapura lumayan lah cuma setengah jam sejam kamu meet and greet saya pikir ya setengah jam sejam ya paling berapa lah ya gitu kan saya pikir wah ini puji Tuhan saya pikir udah oke gak ada apa-apa gak berapa lama kemudian istri saya juga telepon lagi kamu tau gak sih nilainya berapa ya saya gak tau paling biasa kalau kita punya talk show meet and greet paling berapa sih gitu kan ini ini Tuhan punya rencana lagi saya baru bilang kemarin ada Tuhan saya bilang tenang aja dia bilang ini harganya satu film kamu dia bilang kontrak satu film kamu kamu kerja cuma sejam kerja cuma setengah jam saya sampai ya ampun emang Tuhan selalu berada sama saya tapi kembali lagi karena kualitas yang kita punya baru dia ngomong kuantiti ada lagi nih sedikit lagi begitu saya dibilang mau ke Singapur saya mikir tapi uang sakunya gimana ya dari mana nih uang saku nah kebetulan saya sempat ada syuting sinetron beberapa episode mungkin ada yang pernah nonton dunia terbalik saya ikutan disitu itu dibayarinnya masih nanti kalau sinetron biasanya di tanggal 20 saya iseng aja nanya itu belum belum tapi udah diproses oh yaudah besokannya tiba-tiba pas abis saya terima bilang saya mau ke Singapur itu saya udah bilang itu ah Tuhan pasti nolong saya lah gimana caranya kalau dia bilang mesti berangkat Singapur ya saya udah mesti berangkat ke Singapur nih mau apa juga gitu tiba-tiba ada orang yang itu sih udah diproses paling senen selasa oh yaudah oke terus saya iseng ngecek saya pikir masih senen selasa ngecek ke ini mau ngambil karena saya mau lihat ada beberapa yang perlu bayar puji Tuhan udah masuk uangnya jadi kayak Singapur bawa uang saku itu yang saya rasa bahwa ini bukan kita ngomong tentang ekonomi tapi bagaimana kita berpasrah kepada Tuhan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Tuhan tidak pernah membuat saya terpuruk dan saya yakin Tuhan juga tidak membuat umatnya terpuruk kita gak pernah akan ditinggal selama kita selalu berusaha dekat dengan dia saya punya analogi tadi sama istri saya ya contohnya gini ya kalau kita berdoa sama Tuhan tapi berdoanya kadang-kadang sama aja kayak misalnya kita mau minta tolong sama orang tapi saya minta tolong sama orang yang saya gak kenal pasti dia akan berpikir ngapain gue tolongin lo lo gue gak kenal lo tapi pada saat kita minta tolong dengan memang orang-orang yang kita kenal pasti dia akan berusaha walaupun dia gak bisa nolong dia akan berusaha memikirkan oke gue coba gue tolong dan itu yang terjadi dengan Tuhan saya pikir kalau kita tidak berusaha mengenal Tuhan bagaimana Tuhan mengenal kita bagaimana Tuhan maksudnya gimana punya kedekatan itu sehingga Tuhan dengan senang hati langsung oke loh gue kasih pertolongan walaupun memang Tuhan punya waktunya dan tadi saya bilang juga saya amaze memang itu betul semua kita dididik dididik dulu untuk menerima itu gak segampang itu tiba-tiba kita terima kaget akhirnya kita melakukan sesuatu hal yang kurang baik sampai saat ini pun saya sedang melakukan penantian ada obsesi saya membuat sebuah cerita saya sudah berjalan proses tapi mencari sebuah investor untuk film itu gak gampang tapi saya yakin di titik nanti itu saya dapat pasti Tuhan sudah memberikan yang terbaik saya pengen punya rumah seperti yang didoa-doain selalu sama anak saya anak saya itu lucu kalau lagi berdoa di rumah itu saya bilang gini Tuhan mau rumah putih ada kolam berenangnya sokotor tiga sepeda dua motor satu kolam berenang anjing ini ini anjing putih semua detail tapi saya justru belajar dari mereka doa untuk detail bukan doa yang di setengah-setengah mereka memberikan banyak pelajaran yang lucu kalau bilang mau liburan ke Epora mau ke Eropa Epora gara-gara melihat tim bola di Eropa jadi mau liburannya ke Eropa mau lihat Barcelona maksudnya Barcelona tapi ya luar biasa Tuhan memberikan saya sebuah perjalanan yang luar biasa yang mungkin akhirnya dia mengizinkan saya untuk share karena disitu ada kebesaran Tuhan mudah-mudahan apa yang saya bicarakan disini hari ini bisa memberikan sebuah apa ya saya bukan maksudnya ya tapi dari ini kayaknya Tuhan ingin memberikan sesuatu buat kita semua termasuk saya yang bicara disini masih banyak hal juga yang ingin saya capai tapi juga Tuhan meminta saya juga untuk menunggu beberapa hal yang tidak langsung saya yakin Tuhan akan selalu menjaga kita semua terima kasih buat waktunya untuk bisa mendengar ocehan saya ini dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkati dan shalom God bless you all